Pemirsa hindari kemacetan menuju Stadion Glora Bung Karno, juru kampanye Partai Kedilan Sejahtera yang juga Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, menggunakan sepeda motor untuk menghadiri kampanye perdana. Ahmad Heriawan yakin PKS mampu masuk tiga besar pada pemilu 2014. Ribuan kader dan simpatisan PKS yang akan bertolak ke Stadion GBK untuk mengikuti kampanye hari pertama PKS, mengakibatkan sejumlah ruas jalan di Sudirman, Asia Afrika, dan Jalan Pemuda Senayan, Jakarta macet total. Kemacetan ini juga membuat Gubernur Jawa Barat yang biasa di sapa akhir ini terpaksa menggunakan sepeda motor dari rumahnya di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur menuju Stadion Glora Bung Karno, Senayan. Ia mengaku tidak ingin terlambat menghadiri kampanye perdana legislatif. Kampanye hari pertama bagi Partai Kedilan Sejahtera di Glora Bung Karno membuat diri ribuan kader dan simpatisan PKS. Sayangnya banyak simpatisan terutama kaum wanita yang membawa anak-anak mereka. Untuk menembus kemacetan di Jakarta harus naik motor. Kalau naik bis, khawatir saya datang ke siangan ke sini. Nanti salah, Gubernur Jawa Barat datang ke siangan. Bungkutnya hari Minggu ya, jadi nggak begitu lah. Hari Minggu tidak terlalu macet, terus saya juga masih punya rumah di Jakarta naik motor lah. Dan dulu waktu jadi angkutnya BPRD di Jakarta sering juga naik motor. Kalau mau nebus kemacetan begini kan, biasa. Sekarang maunya juga begitu, cuma nggak boleh sama protokol dari sekarang. Nggak mau kalau naik motor. Bapak kalau naik motor terus-terusan, begini kata saya dipecat. Terima kasih telah menonton